Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Junaidi, mengukuhkan Nani Ulinda Kartika Nasution sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Lampung. Pengukuhan Kepala BPKP dikelar Senin 22 Januari 2024 di Mahan Agung, Bandar Lampung. Nani Ulinda resmi mengembang tugas baru sebagai Kepala BPKP Lampung menggantikan Suriasi Vivi Herwati. Arinal berharap pemerintah Provinsi Lampung bersama BPKP dapat terus bersinergi, berkolaborasi, dan menjalin komunikasi yang baik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. BPKP memiliki peran besar dan berarti dalam mengawal akuntabilitas program-program pemerintah, baik dari sisi ketahanan tangan, pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, hingga percepatan penyelesaian infrastruktur dan konektivitas. BPKP Lampung yang kini di bawah kepemimpinan Nani diharapkan dapat meneruskan pengawalan akuntabilitas pembangunan di Lampung. BPKP, yang telah membangun tugas baru sebagai Kepala BPKP Provinsi Banten, dan selamat datang juga bersama Ibu Lina, yang mulai berkomunikasi Provinsi Banten. Dalam pelaksanaan penyelesaian penyelesaian penyelesaian, Kepala BPKP Perwakilan Lampung yang baru dapat segera beradaptasi dan melakukan sinergi yang terintegrasi. dan berkesinabungan. Hubungan mitra kerja antara BPKP Lampung dengan Pemprov Pemerintah Kabupaten Kota, BUMD, BLUD, BUMN, BLU, serta stakeholder dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dari Bener Lampung, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung.